Pembesar malam nanti akan digelar final Piala Jenderal Sudirman yang mempertemukan kesebelasan Semenpadan dengan Mitra Kukar. Rancaranya Presiden Joko Widodo turut hadir dalam pertandingan malam nanti. Livia Ramadanti akan melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Livia, apakah sudah tampak pengamanan dari aparat kepolisian dan bagaimana dengan lalu lintas di sekitar Senayan? Ya, Zilvia, laga final Piala Sudirman malam nanti tepatnya pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat akan berlangsung di Gelora Bung Karno. Dan sampai saat ini belum terlihat jumlah atau sebagian besar dari supporter masih belum memadati kawasan dari Gelora Bung Karno ini. Dan sementara itu dapat kami informasikan sejak pukul 9 pagi tadi aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Brimob serta ratusan kendaraan pengaman seperti dari Barakuda, Water Cannon, dan Ambulan telah terlihat disiagakan. Jumlah dari aparat kepolisian sendiri yang bertugas kali ini ada 11.000 personil. Sementara itu pola pengamanan sendiri yang akan dibagi menjadi 4 ring karena seperti yang kami dapatkan informasinya bahwa Presiden Joko Widodo akan hadir pada pagelaran malam nanti. Selain itu acara di GBK malam nanti ini juga dibarengi dengan acara Rapimnas Partai Golkar yang bertempat di Jakarta Convention Center. Untuk itu pola pengamanan sendiri atau dari alus lalu lintas sendiri telah dilakukan sejumlah rekayasa atau pola pengamanan yang dilakukan dari pihak atau lalu lintas dari polda Metro Jaya. Selain itu Zylvia pertandingan antara kedua kesebelasan ini juga nantinya akan diramaikan dengan penampilan musik dari Sleng dan juga Noah. Jadi kepadatan dari pengunjung sendiri diperkirakan akan mencapai 25.000 hingga 35.000 penonton. Zylvia Zylvia Ramadanti melaporkan langsung dari Glora Bungkarno, Jakarta Mirsa saat ini sebanyak 118 ex-gavatar akan menjalani sejumlah program di panti binaan insan milik Dinas Sosial DKI Jakarta. Berikut laporan Julita Telau Mbanua dan jurukamera Ria Nurianingsih. Ada 118 ex-gavatar yang siang tadi tiba di panti binaan insan Jakarta Timur ini dan sejak tadi sudah banyak kegiatan yang mereka lakukan. Sebagian besar dari mereka memilih untuk beristirahat setelah melalui perjalanan panjang dari Kalimantan yaitu perjalanan laut dan juga perjalanan darat. Selain itu juga kegiatan lainnya mereka banyak membongkar barang-barang mereka karena mereka harus menggunakannya selama hidup ataupun tinggal di panti binaan ini. Dapat dilihat di belakang saya ini merupakan bantuan yang sejak tadi dibagikan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta yaitu berupa makanan dan juga tadi ada pakaian yang dapat digunakan oleh para ex-gavatar ini. Selain itu disini juga masih banyak anak-anak yang memang sejak tadi sudah beraktifitas secara aktif. Tadi anak-anak bermain dengan anak seumuran mereka di mana disini anak-anaknya mulai dari usia 6 sampai 10 tahun. Beberapa waktu lalu Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta datang ke sini untuk memantau dan juga mengarahkan para ex-gavatar ini untuk tetap tinggal dan menjalani berbagai program dan juga kegiatan. Di antaranya adalah trauma healing yang didampingi langsung oleh psikolog dari Dinas Sosial DKI Jakarta selain itu ada ceramah NKRI ini bertujuan untuk dapat menanamkan kembali rasa cinta kepada tanah air. Selain itu ada ceramah keagamaan dan juga konseling lainnya untuk mengurangi dan menetralisir ideologi-ideologi dari gavatar dan juga ideologi radikal lainnya. Belum dipastikan hingga kapan para ex-gavatar ini harus tinggal di Panti Binaan Insan ini dan kemudian apakah mereka harus kembali ke tempat asal mereka apalagi sebelumnya mereka mengaku enggan untuk kembali ke tempat asal mereka karena takut tidak diterima oleh lingkungan sekitar mereka. Namun putusan ini akan menjadi bagian dari Menteri Sosial nantinya namun menurut Kepala Panti di sini selama tiga hari mereka harus menjalani program dan juga didampingi secara intensif oleh staf dari Dinas Sosial DKI Jakarta. Jurita Tolong Banua, Ria Nurianisi, Berita 1, Jakarta. Hingga kini polisi terus memburu pelaku yang menaruh Sianida dalam kopi yang diminum Mirna. Sejumlah saksi sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya termasuk beberapa karyawan kafe dan dua orang teman Mirna yaitu Hani dan Jessica Wongso. Ditemukannya racun Sianida dalam kopi yang diminumwayan Mirna Salihin mengundang pertanyaan dari mana pelaku mendapatkan racun mematikan itu. Bukan spekulasi Sianida tidak dijual bebas. Sianida hanya dijual bagi mereka yang punya izin dari polisi atau dalam bentuk drum seberat 50 kg. Polisi menduga pemberi Sianida untuk Mirna memiliki profesi khusus. Sang pemberi adalah orang yang tidak asing dengan racun mematikan tersebut atau sang pemberi memang punya akses untuk mendapatkan senyawa mematikan itu. Bukan tanpa sebab jika spekulasi yang berkembang adalah Mirna dibunuh. Sebab pengguna Sianida bukan orang sembarangan. Racun Sianida merupakan salah satu racun paling mematikan. Dalam kajian yang terdapat dalam laman BPPT, pada dosis rendah Sianida biasa digunakan petani untuk membunuh hama tanaman. Namun, dalam dosis yang lebih besar, racun ini bisa memberikan efek kejang-kejang hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia. Zat Sianida bahkan mampu membunuh korbannya hanya dalam waktu 15 detik saja. Zat Sianida yang terkandung dalam kopi yang dikonsumsi Mirna adalah sebanyak 15 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Jumlah tersebut mampu menewaskan hingga 25 orang. Hingga kini polisi terus memburu dari mana pelaku mendapatkan racun tersebut dan siapa yang menaruh Sianida dalam kopi yang diminum Mirna. Sejumlah saksi sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya termasuk beberapa karyawan kafe dan dua orang teman Mirna yaitu Hani dan Jessica Wongso. Polda Metro Jaya mengisyaratkan mulai membidik tersangka untuk kasus kematian Mirna. Polisi juga sudah mengantongi empat alat bukti yang akan digunakan untuk menetapkan tersangka. Polda Metro Jaya telah membidik tersangka untuk kasus kematian Mirna. Polisi bahkan memberi pesan terbuka kepada tersangka agar kooperatif dan mengakui kesalahannya sehingga bisa meringankan saat penuntutan nantinya di pengadilan. Siapapun yang melakukan ini yang jelas ya kami sudah mendapatkan data awal dari laboratorium forensik bahwa Sianida itu ada di kopi. Siapapun yang melakukan lebih baik kooperatif dan itu akan jauh meringankan daripada berbelit-belit. Dan nanti akan menjadi rekomendasi kami kepada jaksa penuntun umum bahwa tersangka dari awal berbelit-belit keterangannya. Menyembunyikan sesuatu. Lebih baik terbuka, hilaf dan sebagainya mengakui. Kalau tidak kami punya cara untuk mengungkap kasus ini. Polda Metro Jaya juga telah mengantongi empat alat bukti yang digunakan pada penetapan tersangka di kasus Mirna Salihin yang diduga tewas karena diracun. Namun tersangka belum diumumkan karena harus menunggu gelar perkara. Nah nanti kalau kami meningkatkan status siapapun menjadi tersangka dan tersangka deny, menolak atau menyangkal, kami tidak masalah. Tapi sudah kami kunci dengan empat alat bukti yang lain. Nah empat alat bukti itu sedang dikerjakan. Keterangan ahli ini adalah alat bukti keterangan ahli ini krusial. Kenapa krusial? Karena petunjuk-petunjuk yang kami miliki, barang bukti yang kami miliki adalah barang bukti mati. Kopi, itu kan barang bukti mati. TKP, barang bukti mati. Nah supaya hidup, kemudian dia harus dibicara. Maka yang membuat itu bicara adalah ahli. Nah ahli sudah kami perisa dua. Namun berita acaranya belum keluar. Dari kemarin kami sudah sampaikan mohon bersabar. Tadi malam saya sudah bicara langsung dengan kapus lapor, sudah bicara dengan ahli laboratorium psikologi forensik yang memeriksa. Beliau-beliau meyakinkan hari Senin akan keluar. Gelar perkara diperlukan untuk menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap pelaku, sekaligus mengungkap terjadinya tindak pidana secara tuntas sebelum diajukan ke penuntut umum. Sementara itu di kasus Mirna, polisi telah memeriksa sejumlah saksi yang berasal dari keluarga dan teman Mirna. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengusut penyebab meninggalnya Mirna. Tim Liputan Berita 1 Pihak kepolisian telah mengamankan pembantu Jessica yang disebut sebagai saksi kunci kasus kematian Mirna. Pembantu Jessica tersebut diamankan di safe house agar keterangannya tidak dipengaruhi pihak lain. Orang tuanya menjemput katanya, ya kalau gitu mau tinggal di mana kita siapkan rumah aman buat yang bersangkutan atau tempat tinggal sementara. Bagaimana bekerja, ya boleh dianggap bekerja di situ sebagai pembantu, tapi kegiatannya menunggu. Karena kenapa? Kalau dia pulang ke kampung, ini kan lagi proses pemeriksaan nih. Bolak-balik dicari, bolak-balik dicari, nanti kan lama. Kampungnya jauh kalau nggak salah di Dramayu kalau nggak salah. Jadi yang bersangkutan bersedia, orang tuanya mengetahui. Sementara kenapa? Karena yang bersangkutan khawatir keterangannya berubah nantinya, atau karena terpengaruh atau apa. Karena itu kan keterangannya cukup signifikan bagi kami, begitu. Presiden Jokowi Dodo rencananya akan menyaksikan laga final Piala Jenderal Sudirman di Stadion Glora Bungkarno, Jakarta. Namun Presiden pagi tadi menikmati minggu pagi 3 berjalan-jalan di kota Solo, Jawa Tengah. Presiden Jokowi asyik menikmati salah satu hasil kebijakannya saat menjabat sebagai wali kota Surakarta, yaitu Car Free Day di Jalan Selamat Ria di kota Solo. Car Free Day di Jalan Utama ini menjadi salah satu program unggulan saat Jokowi menjabat sebagai wali kota.